Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di TU channel, kali ini jalan-jalan kita dari kuripan Yosarjo, atau kuripan Lor, kota Pekalungan ya, di jalan House Cokora Minoto ini, yang diproyekkan ke depannya nanti akan semakin ramai dan semakin bergeliat sektor usaha bisnis di Jailur ini, karena di Pekalungan bagian utara sudah mulai ketimbas panjir hop, sehingga konsentrasi keramean sekarang berpindah atau berkeser ke arah selatan ya, jadi masih di wilayah kota Pekalungan, tetapi ini di bagian selatan yang mengarah ke Kabupaten Batang jadi jelur ini yang membentang dari perempatan gerogolan sampai ke warung asem, ini menjadi jelur yang ramai, yang setiap harinya, lalu lintasnya lumayan padat, dan di kanan kiri sudah mulai terlihat banyak usaha, seperti ada tujuan mobil, ada jasa pengiriman paket ya, karena sudah banyak berdiri di sini ya, ada juga ini ekor makanan, ada juga tempat olahraga seperti Hexal, dan juga instansi pemerintahan juga di Jailur ini, semakin ramai, oke ini masih di wilayahnya Kuripan Lor atau Kuripan Yosorjo ya, karena nomor nukatur yang lama sudah diubah dengan nomor nukatur yang baru, dulu Kuripan Lor, sekarang menjadi Yosorjo, ya ini di sebelah kiri ada sektor jasa pencucian motor dan mobil, anugerah, ya ini berbatasan antara Kuripan Lor dan Kuripan Kidul, ya kalau Kuripan Kidul sekarang bergantinya dengan Kerto Harjo, ya di Kuripan Kidul ini, atau Kerto Harjo ini juga sekarang bergantinya sektor-sektor usaha, sekarang menjadi lebih ramai, dan kejamatan Pekanoa Selatan juga ada di wilayah ini ya, jadi di sebelah kanan ada minimarket, kalau tamat, juga ada tempat ngopi, juga dan kopi, juga tempat bussal ya, buat elahraga, ya di depan juga kita sudah bisa menyaksikan ada SPPU, yang menyediakan atau melayani, pasokan tanpa bakar, bagi kendaraan yang lalu di sekitar Pemir, ya itu ya, selanjutnya di jalur ini juga ada instansi pemerintah, ada RPSBM ya, atau rumah perlindungan sosial, ada RPSBM ya, atau rumah perlindungan sosial, juga ada kantor kejamatan Pekanoa Selatan ada di luas jalur ini, di sebelah kiri masuk ya, jadi memang jalur ini bisa dikatakan jalur yang sekarang mulai ramai ya, dan padat, ini di jam-jam tertentu, di sini akan terlihat sangat padat melalui lintasnya, ya ada ini kantor kepolisian Polsek Kalungan Selatan ya, ya karena konsentrasi keramaian sekarang sudah mulai bergeser, tidak lagi tertumbuh pada celur depan juga saja, sekarang menampak ke, nah ini dia di sebelah kiri, ada ada RPSBM yang masuk lagi, dan sekarang yang sekarang sudah menampak ke bagian Selatan, termasuk di Kecamatan Penyangga, yang belum sudah lalu ke Kecamatan Penyangga, dan terlihat yang disediakan, ya di sini juga ada SMA negeri empat ya, ini juga menjadi sentra pendidikannya di Kecamatan Penyangga, Oke ini mendekati pertikahan, namanya pertikahan Kapuro ya Ini sudah patah dari wilayah Pekat Pekalingan Ini sudah masuk di wilayahnya Kapuaten Batang Tepatnya di Kecamatan Warung Asam Ya ini menuju ke kanan, harus untuk menuju ke Guaran atau ke Karanggagab dan sekitar Nayang Nah ini masuk di wilayahnya Kecamatan Warung Asam, Kapuaten Batang Kapuaten Batang memang sekarang sudah beralih dari yang tidak dikenal sekarang di perhitungkan di dunia industri Karena sebentar lagi dunia kawasan ini terpadu yang besar Ya berintegrasi dengan kawasan-kawasan industri yang lainnya ya Sepertinya yang ada di jalur Pantula ini seperti di kemudian kental yang sudah lebih jauh Ini menjadi rangkaian kawasan industri yang bersebut Di Jawa Pengah dengan jalur Pantula ini Di jalur Pantula ini Gitu pun warung Asam juga ini menjadi kecamatan yang sekarang lebih ramai Jangan dilalui ke Heksitol Semarang Katang ya Oke ini mendekati pasar warung Asam Ya ini masih padat merayap ya Banyak aktivitas warga Ini ada pertigaan besar yang lurus mengarah ke arah bandar Toro Bandar dan sekitarnya Nah kita berbelok ke kiri Ini juga menjadi jalur menuju ruas Dalam tol Semarang Batang Untuk jalanan memang sudah bergus ya Sudah halus-hurus Tetapi yang masih kurang ini marka jalan yang belum ada Ini bisa dimaklumi karena memang jalur ini atau jalan ini Sekiranya baru di asfal ulang Sehingga lebih mulus dan lebih nikmat untuk dilalui Sebenarnya ini menjadi lalu lintas dulu setiap hari dari watang ke bawah kolongannya Karena tahu sendirilah Dulu pernah kontak di watang Ya di kanan kiri Masih terlihat luas Masih terlihat luas Sambaran Lahan-lahan yang kosong Yang siap Bawanya di tabu di pinggan Benda yang mudah tumbuh Ya ini tepat di SPBU Warung Asam ya Kita mau Isipkan dulu Dan ini sudah jalan Masih terlihat Masih terlihat Masih terlihat Ini itu ada tepukai peluk selamat menikmati selanjutnya kita menuju ke tempatan oke lanjut terus oke teman-teman kalau tidak salah ini sudah yang kita ke mana ini ke kanan ya yang kita ke kanan oh sorry kita ke kiri ya untuk menghampiri mobil yang wakuk tadi dan juga rudat tiga selamat menikmati ya ini tentunya kita kembali ke titik awal tadi yaitu di kuripan bidul oke jadi ini adalah ruas exit toll jadi ruas bidul toll dengan haran yang sangat panjang sehingga membutuhkan waktu untuk bisa menahan akut terus ya yang menjadi vira laki kemarin pada waktu bulan Ramadan anak-anak pada berkumpul disini sambil membagi-bagi ada juga yang senam apa itu namanya menjadi satu senam olahraga ya di ruas ini juga ada semacam tempat tempat ngopi ya tempat nongkrong-nongkrong itu di sebelah kiri warnanya hitam namanya adalah kopikir nanti ini dia dan kita pun berbelok ke dalam dugat di sini masih sangat luas ya pelahan ketaniannya diharapkan bisa lebih tertib lebih serasi antara dan 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 air yang ini sudah sampai lagi di layar kulipan dan ya sejok tentunya panas semakin panas sehingga tahun lagi masih masih untuk banyak-banyak masukkan air ini cukup berhati-hati di sini karena pertigaan tanpa rambu-rambu ya dan jalan ini juga terlalu sempit atau flash body ya dua mobil berbawasan pasti ada yang harus minggir ya dan juga berkelak-kelok oke di depan ada ya di depan ada sebuah cafe atau warung buat makan buat nongkrong dan lewatkan kalian untuk ngambil di sini oke teman-teman sekian dan terima sempit ada teman-teman si di sini sempit di sini Terima kasih.